Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno, meresmikan sirkuit All-in-One di Desa Pengambangan Negara Jemberana Jumat kemarin. Sirkuit ini akan digunakan sebagai pusat kegiatan oleh pemerintah Kabupaten Jemberana, mulai dari atraksi, pagelaran seni budaya, hingga kegiatan keagamaan. Sirkuit All-in-One di Desa Pengambangan Kecepatan Negara Jemberana meresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno. Sirkuit yang dibangun dengan melangbiaya lebih dari 5 miliar dari dana DAK Kemenparekraf ini berada di Tanah Timbul di kawasan pinggir pantai Pengambangan. Dalam sebutannya, Bupati Jemberana Nengah Tamba mengaku, menggirkan untuk membuat tempat yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan seni budaya, atraksi olahraga, hingga kegiatan keagamaan. Dengan mampu menampung berbagai kegiatan, diharapkan keberadaan sirkuit All-in-One ini mampu menjadi salah satu objek wisata unggulan, sekaligus menjadi pusat perpuntaran perekonomian Jemberana. Yang diwakili oleh Bapak, disini kita sebut dengan All-in-One, semua kita lakukan kegiatan budaya, atraksi disini. Ada mekepung yang merupakan atraksi budaya, karapan kerbau, ada lomba layang-layang, ada juga balapan kuda, ada juga kemarin dari budaya Melayu, hadrak, barang usai, lomba burung, dan juga nanti kegiatan agama pun bisa kita lakukan disini. Beresmian sirkuit All-in-One ditandai dengan perandatanganan prasasti oleh Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, didampingi Bupati Jemberana Nengah Tamba. Usai meresmikan sirkuit All-in-One Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, berharap keberadaan sirkuit All-in-One ini dapat digunakan untuk memajukan industri perwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Jemberana. Keberadaan sirkuit All-in-One juga diharapkan dapat mendukung program kementerian dalam memajukan perwisata di Bali Barat untuk menyebabkan perkembangan perwisata di Bali. Ini adalah salah satu wujud kolaborasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Makepung ini atraksi karapan sapi atau di Bali ini karapan kerbau merupakan atraksi budaya yang juga dikemas dalam bentuk yang sangat menarik. Untuk itu maka dibangun sirkuit All-in-One Makepung ini. Sirkuit ini juga dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan banyak kegiatan. Dalam resmi yang sirkuit ini juga ditampilkan berbagai kegiatan yakni Makepung, para layang, dari masa yang menghadirkan 2023 penari, dan Cekopo Barung. Dirangkai dengan kegiatan menyambut pergantian tahun baru 2023 yang dipusatkan di sirkuit All-in-One. Terus Jembrana, Nyoman Sunika, Aiyos, melaporkan.